Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Riyadh Saudi Arabia mengucapkan Selamat Idul Fitri Takobalallahu minna wa minkum Minna aizin wa waizin Kulu'am wa antum buhayir Semoga Allah senantiasa limpahkan kebaikan di sepanjang tahun Buka puasanya? Aduh, saya rindu banget sama suasana buka puasa di tanah air tercinta Pasti ada kolak, ada candil, cendol dawat Terus gorengan Wah, pokoknya ngenin banget Nah, ini nih cara berbuka puasa ala orang Arab Ya Ini ada dallah Atau teko Isinya kahwa Kopi Arabi tanpa gula Lalu ini Mungil segini nih Ini namanya finjan Ya, sejenis seloki untuk minum kahwa Karena kahwanya tanpa gula Saya biasanya suka sediain gula batu Terkadang masih belum terbiasa ya Jadi harus dinetralisir dengan gula batu Supaya nggak terlalu pahit Tapi kalau yang udah biasa Kalau orang Arab sih Antep aja nggak pakai gula Nah, kurma nih yang pasti ada Ini ada dua jenis kurma Yang ini Ini jenis kurma kering Manisnya light Renyah banget Nah, yang ini nih Ini kurma sukari Sweet Lembut banget Manis Pas dikulum Di mulut Itu manisnya ambiar Si kurma teh Langsung buyar Lembut banget Yang ini nih Cemilan manis-manis ini Yang bulat-bulat Lugaimat Atau gemat Terus sebelahnya juga rasanya sama Manis Jadi sejenis Digoreng Lalu dicelup ke Madu Atau sirup gula Yang kecil-kecil ini Ini pastri Bateri gurih banget Lalu yang segitiga Ini samosa Samosa ini Sejenis lumpia Dalamnya isi Bisa disi cheese Atau daging Atau sayuran Ini saya bikin sendiri nih Ini air putih Oh, disini minumnya Air putih Kemasan seperti ini Kalau yang Air biasa Untuk masak Itu yang isi ulang Itu dari air laut Yang disuling Untuk air minum Digunakan Air kemasan mineral Seperti ini Nah Yang unik nih Bagaimana Cara Orang Arab Menikmati Kurma Begini nih Dulu pertama kali Saya Menikmati Buka bersama Dengan orang-orang Saudi Melihat dulu nih Oh Mereka Cara makan kurmanya Dicocol sama Ini nih Ini adalah Fresh cream Rasanya gurih banget Ya Nah Ini biasanya Si kurma Langsung Dicocolin Kesini Kalau saya Pakai Sendok Aja deh Biar Awet Ini Fresh cream Nya Tidak Belepotan Nah Sudah Diambil Terus Si kurma ini Dicemol Langsung Dicocolin Ke creamnya Tuh Langsung Dinyam Bismillah Nyam 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 Nah Asli lembut banget Cobain lagi Sambil kurmanya Masih Dicemol Tuang Kahwa Jadi Si kurma Jangan Ditelan Dulu Langsung Dipaduin Sama Kahwa Masa Allah Jadi Pas banget Antara Kahwa Yang Tanpa Gula Langsung Ketemu Sama Kurma Yang Manisnya Natural Asli Itu Ngeblend Di mulut Enak Dan Ini Kahwa Arabi Warnanya Kuning Ini Sudah Mix Antara Kopi Sama Rempah Rahasia Ya Jadi Jadi Masing Masing Punya Racikan Sendiri Kalau Yang Ini Saya Gunakan Kardamon Atau Kapulaga Terus Ada Cengkeh Terus Saya Kasih Jahe Juga Rasanya Anget Banget Di Badan Jadi Gitu Ya Kalau Minumnya Langsung Kayak Gini Satu Seruputan Tanpa Kurma Aroma Kopinya Kerasa Banget Sama Rempah Alhamdulillah Ke� Sama Juga Kerasa Badan Yan Kerasa Terima kasih.